Beralih ke informasi pendidikan. Pemirsa lulusan Lembaga Pelatihan Perhotelan dan Pariwisata Prasanti Nilayam Kuta telah memiliki kualifikasi handal dan siap bersaing di industri pariwisata. Penegasan tersebut diungkapkan Direktur LP3 Prasanti Nilayam Kuta, Ana Agung Ayu Arina Saraswati Hardi, dalam pelaksanaan wisuda ke-26 Tahun Pelatihan 2016-2017 di LP3 Prasanti Nilayam Kuta. Wisuda ke-26 Tahun Pelatihan 2016-2017, Lembaga Pelatihan Perhotelan dan Pariwisata Prasanti Nilayam Kuta, LP3 Prasanti Nilayam Kuta. Dihadiri perwakilan dari Camat Kuta, Lurah Kuta, Wayan Daryana, perwakilan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Padung, serta perwakilan industri yakni hotel yang telah bekerjasama dengan LP3 Prasanti Nilayam Kuta. Wisuda kali ini dikutir oleh 72 wisudawan, wisudawati, yang terdiri dari 45 lulusan dari jurusan Tata Boga, Tata Hidangan sebanyak 12 lulusan, dan 15 lulusan dari jurusan Tata Graha. Direktur LP3 Prasanti Nilayam Kuta, Anagung Ayu Arina Saraswati Hardi, menegaskan bahwa lulusan LP3 Prasanti Nilayam Kuta telah memiliki kualifikasi handal yang dibutuhkan dunia parwisata. Selama mengikuti pendidikan di LP3 Prasanti Nilayam Kuta, para mahasiswa telah dibekali skill yang dibutuhkan, baik berupa teori maupun praktek dari instruktur berpengalaman yang sebagian besar pada level manajer ke atas dan berasal dari berbagai hotel berbintang di Bali, serta dosen yang berkualifikasi S2 dan S3. Agung Arina Hardi yang juga mantan anggota DPRD Bali menyatakan, selama ini pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di LP3 Prasanti Nilayam Kuta sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan parwisata unggulan di Bali, lebih banyak menekankan praktek lapangan. Siswa dituntut untuk terjun langsung dalam industri parwisata, baik di hotel maupun restoran. Hal ini bertujuan untuk membuat mahasiswa lebih mengenal seluk-beluk industri parwisata secara langsung. Dengan berbagai pelatihan yang diberikan selama perkuliahan, siap yang meyakini bahwa lulusan LP3 Prasanti Nilayam tidak hanya siap untuk bekerja, namun juga mampu menjadi wira usaha mandiri dan membuka lapangan pekerjaan baru. Agung Arina Hardi menambahkan, lulusan LP3 Prasanti Nilayam harus terus belajar dan mengasah kemampuan yang dibiliki dan menjaga nama baik almamatar LP3 Prasanti Nilayam Kuta. Kami memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dengan memberikan instruktur yang berkualitas. Beberapa instruktur memang sudah jadi asesor, kemudian juga dengan jenjang tingkat sarjana yang minimal S1 dan untuk yang keterampilan itu mereka harus minimal manajer di hotel. Dari situ kami melakukan proses yang mungkin untuk sebagian besar kampus itu agak sedikit berat, cuman kami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada mereka sehingga outputnya nanti akan menjadi lebih baik. Ketua Yayasan Arif Prasanti Nilayam Kuta, Anagung Tejasri Sukmahardi sangat mendukung berbagai program pendidikan yang dilaksanakan LP3 Prasanti Nilayam Kuta. Guna meningkatkan kualitas pendidikan di LP3 Prasanti Nilayam pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan industri pariwisata baik di dalam maupun luar negeri. Di samping itu peningkatan fasilitas pendidikan juga terus dilakukan diantaranya dengan melaksanakan perbaikan lapta temboga yang bertempat di Hotel Plasti Beach Kuta. pihaknya juga sangat berterima kasih kepada orang tua siswa yang telah memercayakan pendidikan putra-putri di LP3 Prasanti Nilayam Kuta. Tentunya kerjasama dengan berbagai pihak seperti dunia usaha dan industri sehingga kita bisa memperbarui apa yang harus diajarkan, dilatih kepada siswa dan kita juga di Prasanti lap-lapnya kita perbarui semua fasilitas kita perbarui semua bertahap dan juga kita memakai hotel kita untuk tempat praktik juga. Wisuda ke-26 LP3 Prasanti Nilayam Kuta yang dihadiri pimpinan asram Gandhi Puri, Indra Udayana juga diisi berbagai hiburan dari mahasiswa, penyerahan piagam penghargaan bagi wisudawan terbaik, serta pembentukan senior mahasiswa periode 2017-2018. Tem liputan pembentukan